Intro Inilah besaran, kenaikan gaji pokok, dan tunjangan hari raya PNS, tahun 2022. Jika tidak ada perubahan, maka THR PNS 2022 tanpa tukin, akan berlaku seperti tahun lalu, sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 63 Tahun 2021. Lebih lanjut, pasal 11 regulasi tersebut, dapat dijadikan sebagai acuan, THR PNS 2022. Disebutkan bahwa, THR dibayarkan, paling cepat 10 hari kerja, sebelum tanggal hari raya. Artinya, akhir bulan April ini, THR sudah diterima. Sesuai PP No. 63 Tahun 2021, Pasal 6, Ayat 1, THR yang akan dibayarkan terdiri atas Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan, atau tunjangan umum. THR tersebut, diberikan sesuai jabatan, dan atau pangkatnya. Secara lebih tegas, ketentuan THR PNS 2022 tanpa tukin, yang termuat dalam Pasal 10. Berikut, daftar gaji pokok PNS, berdasarkan golongan. Gaji pokok PNS golongan 1 1A, 1.560.800 rupiah, hingga 2.335.800 rupiah 1B, 1.704.500 rupiah, hingga 2.472.900 rupiah Lebih lengkapnya, teman-teman dapat melihat dalam video ini, atau membaca deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton! Kauan-kauan yang budiman, bantu kami, dengan menekan tombol subscribe, dan tombol lonceng, untuk notifikasi, video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!